Intro Beberapa waktu terakhir ini masyarakat dunia dihadapkan pada masalah penting yaitu peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi atau global warming. Dibanding periode 1940 hingga 1980, suhu rata-rata permukaan bumi pada 1980 hingga 2004 meningkat tajam. Seperti ditulis Wikipedia, suhu rata-rata global permukaan bumi telah meningkat 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius. Intergovernmental Planet on Climate Change menyimpulkan, Sebagian besar peningkatan suhu sejak pertengahan abad 20 kemungkinan besar disebabkan konsentrasi efek rumah kaca akibat aktivitas manusia. Manasan global yang terjadi telah dirasakan di hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Jumlah perairan laut di Indonesia misalnya telah mengalami air pasang yang tak biasa. Belum lagi bincara kekeringan, banjir serta cuaca ekstrim yang mengakibatkan perubahan iklim sehingga pola tanam pertanian menjadi terganggu. Para aktivis lingkungan dan para ahli pun sibuk mencari solusi untuk mengatasi global warming. Termasuk beberapa penemuan hebat berikut yang telah berhasil spotlight rangkum khusus untuk Anda. Berikut tayangannya. Penemuan hebat yang pertama adalah rumah di atas air. Es di kutub utara dan selatan telah mengalami pencairan. Menyebabkan semakin naiknya permukaan laut dunia. Ilmuwan Belanda sudah memperkirakannya bahwa pada tahun 2100 air laut akan naik hingga 43 inci atau sekitar 110 cm. Oleh sebab itu mereka telah mengantisipasinya dengan menciptakan rumah mengapung atau dikenal dengan nama Floating House Van Nederland. Bangunan ini yang juga dikenal dengan rumah amfibi ini dibangun dengan fondasi kubus beton yang didalamnya berisi busta plastik dengan jangkar yang terbuat dari kabel baja. Binding dan lantainya terbuat dari kayu yang tidak mudah melapuk meski terkena air terus-menerus. Toleran listrik, air, dan limbah dipasang dengan pipa yang fleksibel sehingga tak mudah rusak. Arsitekturnya menggunakan gaya arcemedes yakni suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga rumah serapung tak akan tenggelam justru mengikuti pertambahan tingginya air dan bagian dalam rumah tak akan tergenang air. Rumunan hebat yang kedua adalah gelet serbuatan. Adalah Chiawang Norvell lahir tahun 1935, seorang insinyur sipil India dari Ladakh yang telah membangun 12 gelet serbuatan. Sampai-sampai ia dijuduki sebagai manusia es. Pada tahun 1996, Norvell bergabung dengan Nutrition Project, organisasi wisata, sebagai manajer proyek untuk pembangunan embung air. Norvell memperhatikan bahwa arus yang kecil lebih cepat membeku di bawah naungan pepohonan poplar, hingga ia menyadari fenomena ini bahwa aliran air yang terlalu cepat menyulitkan air untuk membeku. Berdasarkan hal tersebut, ia menciptakan gelet serbuatan dengan mengalirkan sungai ke suatu lembang, memperlambat aliran dengan membangun bendungan. Gelet serbuatan ini meningkatkan cadangan air bawah tanah, meremajakan mata air, dan menyediakan air untuk irigasi. Pada tahun 2012, Chiawang Norvell berhasil membangun 12 gelet serbuatan. Gelet serbuatan terbesarnya dibangun di desa Fuxi sepanjang seribu kaki, dengan lebar 150 kaki dan kedalaman 4 kaki. Gelet serbuatan ini bisa mensuplai air untuk seluruh desa dengan populasi 700 orang. Seorang arsitek Amerika, David Fisher, melontarkan gagasan spektakuler membangun gedung pecakar langit yang bisa berputar pada sumbunya. Dia menamai rancangannya itu Menara Dinamis. Permutaran poros gedung itu bisa menggunakan tenaga angin dan sinar matahari. Rancangan gedung setinggi 70 lantai itu telah disetujui oleh pemerintah kota Moskow, sedangkan rancangan gedung 80 lantai untuk Dubai masih diproses izinnya. Banyak gedung di seluruh dunia sudah memiliki satu lantai yang bisa berputar, biasanya lantai teratas. Namun setiap lantai pada Menara Rancangan Fisher itu bisa berputar. Selain lengkapi fasilitas taman dan kolam renang, gedung-gedung itu juga memiliki elevator mobil. Sehingga penghuni bisa dengan mudah memarkir mobilnya tepat di luar apartemen masing-masing. Untuk berputar, Menara didesain bisa mensuplai sendiri kebutuhan listrik dengan teknologi turbin angin dan panel surya. Turbin dan panel itu dipasang di setiap lantai. Orang yang memiliki seluruh lantai akan lebih leluasa mengatur kecepatan rotasi antara 1 jam hingga 3 jam tiap satu rotasi penuh. Mirsa ingin tahu apa saja temuan hebat lainnya yang bisa mengatasi global warming? Tunggu informasi berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Spotlight. Semuan hebat berikutnya adalah AC tenaga matahari. Kenaikan suhu yang tinggi di Australia telah membuat musim panas sangat panas dan tak tertahankan. Mike Dini, seorang insinyur di Universitas Nasional Australia, telah menemukan sebuah eco-friendly udara penyejuk konsep yang bekerja pada energi surya. Desain ini sangat efisien dan memberikan efek peningin maksimum ketika matahari berada pada puncaknya. Manfaat lain dari peningin udara ini adalah juga bisa menyediakan air panas yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya. Udara dikompresi dengan energi termal peningin semprotan keluar dari pesawat jet, dan panas hilang dalam proses ini sebagai refrigan menguap. Peningin udara karya Dennis ini terus diproduksi dan diharapkan bisa tersedia secara komersial. Menurut Dennis, dengan tidak ada bahan kimia berbahaya, maka biaya produksi AC ini akan semakin rendah. Temuan hebat yang terakhir adalah pertanian bertingkat. Satu berat usaha, Green Spirit Farms atau GSV dari New Buffalo, Michigan, membangun pertanian vertikal seluas 3 hektare lebih. Tanaman ditumpuk sampai 6 rak dan jumlahnya mencapai 17 juta tanaman. Dixon Despomier, ahli ekologi Universitas Columbia, New York sejak tahun 1999, sudah memperjuangkan menanam pohon dengan sistem vertikal. Tumbuhan dapat tumbuh di gedung, rumah, dan menghasilkan sepanjang tahun, ditambah mengurangi gas CO, serta mengurangi biaya transportasi karena berada di dekat kota. Menggunakan air nutrisi untuk tumbuhan, sistem hidroponik tidak memerlukan tanah. Cahaya dibantu dengan lampu LED seperti cahaya matahari atau menggunakan cahaya matahari saja. Peralatan lain seperti rak putar agar tumbuhan mendapatkan cahaya yang sama, pompa air untuk aliran nutrisi air ke seluruh tanaman. Perusahaan GSV pertama kali membangun pertanian vertikal tahun 2011, sekarang hasil pertanian dapat ditingkatkan sampai 10 kali lebih besar dari kebun pertama. Dengan kebun vertikal, lokasinya bisa dekat dengan pusat perkotaan dan tidak perlu transportasi seperti hasil pertanian konvensional. Demikian memirsa beberapa penemuan hebat yang bisa menjadi solusi mengatasi masalah global warming. Mungkin Anda punya ide lain untuk membantu menyelamatkan bumi dari kemusnahan? Selamat berinovasi! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!